Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di AR Channel Kali ini kita akan membahas tentang Cara mengecek kepalitan data guru sertifikasi Melalui info GTK Jadi info GTK ini fungsinya adalah Untuk mengecek kepalitan data guru Apakah data guru sudah valid atau belum Untuk pencairan data dana sertifikasi Cara yang perlu kita lakukan adalah Pertama kita masuk dulu ke aplikasi info GTK Kita masuk ke alaman info GTK Alamatnya adalah info.gtk.com.id Ini adalah alamannya Atau bisa dilihat di link pada deskripsi video ini Lalu setelah tombol login Ini kita masuk ke login Langsung ke GTK Kita klik Nah disini ada muncul pengguna dapodik Kita masukkan password dan user Password dan user dan juga kode capsa Password dan user Usernya adalah username yang sudah terverifikasi Di halaman verifikasi data ya Di PTK kami putus-putus Jadi kalau yang belum melakukan verifikasi Silahkan lakukan verifikasi akun PTK Masing-masing Agar bisa untuk mengecek Info PTK Kalau sudah masukkan email dan password yang sesuai Password email dan password akun PTK masing-masing Kita masukkan kode capsa di bawah Nah kalau sudah Kalau sudah kita klik login Nah oke Disini kita sudah muncul ya Tidak muncul info GTK Info GTK Untuk semester 1 Tahun diajaran 2020 2021 Disini sudah bukan lagi uji coba Kalau kemarin masih uji coba ya Kalau sekarang sudah fix valid Jadi data yang Third entry Atau masuk di dalam info GTK ini Sudah benar-benar sesuai Jadi kalau disini Atau data yang tidak valid Data yang tidak valid Itu segera diperbaiki Kalau sudah seperti ini Status validasi tenjangan profesi valid Artinya sudah valid Sudah sesuai Tinggal menunggu verifikasi Dari dinas kabupaten Ya atau tidak ada masalah lagi Kalau sudah seperti ini Tinggal tunggu Tapi ingat Walaupun sudah valid menunggu verifikasi dinas Kita pastikan Yang perlu kita pastikan adalah Gaji pokok Gaji pokok pada Lembar info GTK ini Apakah sudah sesuai atau belum Ya Karena bisa saja valid menunggu verifikasi dinas Tapi gaji pokok Kita belum sesuai Misalkan berkala belum masuk Atau pangkat Belum Masuk yang terbaru Ya Oke Jadi disesuaikan ya Disesuaikan dengan Keadaan Kita cek ulang Datanya Kalau sudah Oke semua Nah ini Jumlah Total jam mengajak 24 jam Ya Total jam mengajak Total linear Nah linear ini lah yang penting Yang ini adalah 24 jam Jadi Di jam Total jam mengajak 28 Tapi yang linear 24 Itu sudah cukup Ya Sudah cukup untuk Digunakan sebagai Sertifikasi Yang total mengajak 24 jam Sudah cukup Ini yang linear Total Yang diakui sebagai Yang mengajak Linear Sebagai syarat Penerbitan SKTP Nah Data yang lain Sudah Sudah valid semua Untuk verifikasi Data tinjangan profesi Yang penting Semua sudah Checklist hijau Tidak ada Silang merah Kalau masih ada Silang merah Itu data yang harus Kita Berbaiki Nah Kalau sudah Kalau sudah valid semua Ya data sudah valid Ini bisa kita cetak Di atasnya ada Menu Cetak Dan lock Kita pilih Menu Cetak Klik Cetak Nah kita pilih cetak Maka akan muncul Seperti ini Tinggal kita Klik Simpan Nah klik simpan Kita beri nama Siapa Ini Kita Nama siapa Lalu kita klik Save Oke Nanti bisa kita Buka Lalu kita Plan out Kita berikan Kepada Sebagian daerah Menggunakan Sebagai Persaratan Pencairan Persaratan Pencairan Pemberkasan Oke Demikian Tutorial Dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa Klik tombol Subscribe Untuk channel ini Saya Agri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax